Halo semuanya, how are you? Hope you all are doing great. Welcome back to my YouTube channel, akhirnya bisa bikin video lagi setelah melewati banyak hal. Dan di video kali ini, aku mau cerita tentang perjalananku melewati blog pertama sekolah di Belanda. Oke, jadi hari ini aku mau cerita dan juga refleksi lagi tentang proses belajarku selama di sini, selama blog pertama. Jadi kalau di Belanda itu sistemnya pakai blog, kalau di Indonesia mungkin pakai semester 1, semester 2 gitu ya. Nah kalau di jurusanku sendiri, blog pertama itu 3 bulan pertama ini, terus nanti bulan depan itu lanjut ke blog kedua, terus tahun depan blog-blog selanjutnya gitu teman-teman. Jadi aku udah selesai blog pertama, udah habis selesai ujian, ujian pertama aku di sini, dan selesai juga ngerjain-kerjain tugas di blog pertama gitu. Dan hari ini aku mau cerita tentang refleksiku di blog pertama, dan aku pakai contekan karena aku udah tulis banyak sebenernya, terus tinggal cerita deh sama teman-teman gitu. How is life? Life is great. I'm having a very great time di sini. It's all about adapting. Sometimes I feel okay, but sometimes I feel not okay too. But anyway, I'm here now, so it's great. Terus aku menghabiskan banyak waktuku, main sama teman-teman, liburan, terus belajar juga. Jadi ya, semuanya seru, tapi juga masih dalam perjalanan untuk beradaptasi gitu. What do you learn the most in your first blog? Aku belajar banyak banget, dan sebenernya aku di sini tuh ngerasa kayak ikan yang tadi di akuarium, terus tiba-tiba ngeplom ke lautan yang besar, dengan beragam ikan-ikan lainnya, yang berbeda-beda juga. Jadi, aku belajar banyak banget, terutama tadi juga adaptasi, dan aku belajar untuk belajar gitu. Dalam segi akademis, yaitu pendidikan, aku belajar untuk belajar lagi gitu, karena di sini ternyata banyak hal yang mesti aku kejar, mesti aku bisa juga. Jadi, aku belajar untuk belajar gitu. I am beyond quite full to have a privilege masa sekolah, aku banyak terekspos juga dengan bahasa Inggris, dan juga banyak pake bahasa Inggris. Tapi, ternyata banyak banget yang harus aku improve, terutama dalam segi academic writing, teman-teman gitu. Dan, selain itu, semasa SMA tuh aku juga kurang lebih 7 tahun lebih di sekolah yang sama, di lingkungan yang sama, dengan kurikulum yang cukup berbeda dan juga unik. Jadi, sangat berbeda dengan kebanyakan sekolah lain, ataupun kebanyakan teman-teman yang ada di sini gitu. Dan, aku juga merasa aku tuh kurang banyak nulis dalam bahasa Inggris, terutama secara akademis ya gitu. Terus, aku juga kurang baca jurnal, dan ada beberapa hal yang aku masih kesulitan juga di sini gitu. Dan di sini, ternyata itu semua masih perlu ditingkatkan lagi gitu. Jadi, dari segi academic writing, dari segi menulis, memahami tulisan pun, jurnal-jurnal juga perlu ditingkatkan lagi gitu ya. Dan, aku juga harus ikut kelas tambahan supaya lulus tes bahasa Inggris di universitasku gitu. Terus, habis itu, selain itu, aku harus juga membiasakan diriku buat nulis, cari kata-kata baru, terus baca jurnal. Dan, aku juga bersyukur di sini aku ketemu teman yang mau bagi-bagi materi-materi dia selama sekolah dulu, materi bahasa Inggris, terus buku-buku bahasa Inggris. Jadi, aku bisa belajar dari situ, dan ngejar ketinggalanku itu gitu. Dan, di sini, aku juga belajar untuk belajar lagi, yaitu belajar untuk benar-benar being present in what I learn, dan memaknai setiap pelajaran yang aku terima gitu. Kayak misalnya, aku mendorong diriku untuk membaca jurnal banyak-banyak, jadi aku di sini banyak mengisi hari-hariku dengan membaca. Terus, latihan academic writing, academic English gitu, dengan aku bikin vocabulary list buat scientific words, atau kayak kata-katanya aku masih asing gitu. Terus, habis itu, aku juga latihan menulis. Dan, karena di sini kebanyakan orang-orang yang berbahasa Inggris, jadi semoga proses belajarku bisa lebih baik. Oke, selain belajar, untuk belajar, aku juga belajar buat kenal sama diriku sendiri gitu. Aku datang ke Amsterdam ini, bener-bener gak ada siapa-siapa, gak ada saudara, gak ada... Temen juga masih sedikit, dan baru banyak kenal ketika udah sampai sini juga. Terus, sedangkan kalau di Jogja kan banyak banget temen, dan ke Jogja tuh, berasanya kayak apa-apa gampang gitu. It's a very safe zone buatku, dan ke sini, itu dunia yang baru, lingkungan yang baru yang aku harus kenali juga dari nol gitu, temen-temen. Dan, aku juga belajar dari nol, untuk kenal sama sekitarku, kenal sama temen-temanku di sini, lingkunganku, terus bahkan gak paling jalan. Terus, ngapalin bahan-bahan makanan, nama-namanya tuh apa, terus belinya di mana, itu juga belajar lagi dari nol gitu. Dan, selain lingkungan sekitar, aku juga kenal sama diriku sendiri pastinya. Aku belajar untuk tahu apa yang aku suka dan aku gak suka, terus apa yang aku cocok dan aku gak cocok. Terus, belajar apakah aku nyaman juga di lingkungan ini, atau aku kurang nyaman nih kalau di sini gitu. Dan, satu hal yang aku sangat value di sini, itu kalau orang Jawa bilang tuh niteni, niteni itu memperhatikan, memantau. Aku jadi niteni diriku sendiri gitu. Aku sukanya apa sih gitu, lingkunganku gimana sih, ini banyak memperhatikan sekitar dan juga diriku sendiri gitu. Terus, I tried so hard to fit in, but I know it'll take time. Dan, sebenernya proses ini tuh bikin aku belajar untuk gak memaksakan segala hal. Dari mulai kesukaan, kecocokan, waktu, dan banyak hal-hal lainnya gitu. Aku belajar ini banget selama, aku kurang lebih udah 2-3 bulan di sini, di Amsterdam. Bahkan, as simple as, kalau temen mau makan di luar, terus aku udah masak banyak di rumah nih. Ya, aku harus bilang gitu, karena kan sayang kalau misalkan gak kemakan gitu, aku udah siapin makanannya gitu. Belajar buat gak memaksakan itu, terus... Temen yang baik pasti juga akan paham situasi-situasi seperti itu. Terus, habis itu, belajar juga dari pengalaman di sini. Ternyata aku harus adapt sama cara kerja orang-orang yang berbeda. Aku di sini bersekolah sama orang-orang dari berbagai negara, dari belahan dunia, macem-macem. Dan aku belajar buat memahami cara kerja orang-orang di sini. Karena dari pengalaman aku, dari tugas-tugas gitu, aku ada beberapa hal yang aku kurang cocok. Atau malah, oh aku suka nih kerja sama orang yang seperti ini gitu. Atau kerja dengan metode seperti ini gitu. Atau aku kurang suka nih sama ini, dan aku mencoba buat kayak memaksakan hal-hal itu gitu. Kalau gak nyaman, atau gak cocok, ya gak apa-apa. Karena kalau enggak, aku bakal capek sendiri juga, dan banyak energinya yang habis di situ kan. And the universe will help you. I do believe that, gitu. Terus, aku juga belajar kenal sama energi diriku sendiri, fisik maupun sosial ya gitu. Karena kadang gak bisa memaksakan juga ada beberapa hal yang gak cocok secara lifestyle, ataupun cara kerja, atau banyak hal yang juga gak cocok dan itu gak harus dipaksakan menurutku. Terus, secara fisik juga gitu. Kadang juga mikir kayak jalan 3-4 kilo kira-kira kuat gak ya gitu. Terus, jadi harus kenalan juga sama energi diri sendiri. Selanjutnya, aku juga mencoba dan belajar buat feel content of what I have. Merasa senang, merasa cukup, merasa... Merasa fulfill, merasa bersyukur dengan apa aja yang aku punya saat ini, gitu. Dan ini, aku belajar dari proses untuk being present in everything I do. Aku juga masih belajar untuk ini, gitu. Dari datang ke lecture, aku bener-bener mencoba hadir sepenuhnya di situ, memperhatikan. Terus, ngerjain tugas tepat waktu, bagi waktu tugas reading dan riset-riset sendiri. Terus, pakai extra time yang aku punya untuk belajar dan ngejar ketinggalan. Tadi ya, teman-teman. Ataupun belajar hal-hal baru lainnya, gitu. Terus, bagi waktu juga sama kegiatan lainnya. Kegiatan lainnya tuh bisa masak, jalan kaki, main, terus organisasi. Karena juga kalau ada kerjaan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi, mencoba untuk bagi waktu and being present in everything I do. Last but not least, I feel super grateful sama teman-teman yang aku temuin di sini. Aku bersyukur dikelilingi teman-teman yang bisa saling bantu. Terus belajar bareng, jalan-jalan bareng. Kita juga masak-masak bareng, gitu. Terus, I don't know my life without them. Aku jadi ngerasa gak sendiri dan ngerasa ada teman buat cerita terus sama mereka, gitu. Dan mereka juga sangat pengisi hari-hariku. Bahkan, kita banyak belajar bareng. Meskipun kita ada beda-beda jurusan. Tapi, aku bener-bener bersyukur banget punya mereka, gitu. Terus, aku juga belajar buat kenalan sama teman-teman lainnya, gitu. Kenalan sama si A. Terus, malah si A punya teman A, B, C, D, E lainnya. Yang jadi teman-teman, jadi teman bareng, gitu. Terus, kita juga kadang masak makanan indoor, makanan rumah. And it's always close home. Kalau ditanya kangen rumah atau enggak, kangen banget. Aku sudah melewati hari-hari dimana aku merasa homesick, merasa sedih, terus takut, merasa sendiri, merasa ketinggalan. Dan ada beberapa hari dimana aku juga nangis, gitu. That's why I say, sometimes I'll feel okay, but sometimes I'll feel not okay, gitu. Tapi, setelah aku bisa take my time, terus aku bisa cerita sama keluarga aku, cerita sama temen juga yang ada di sini. Aku selalu merasa jadi recharge lagi, dan jadi semangat lagi buat kayak, ya, we can do this, gitu. We can survive here. Oh ya, aku juga biasanya nonton video ini untuk mengisi hari-hariku, terutama kalau lagi down, atau lagi merasa kesulitan. Aku nonton dua video ini, dan ini sangat membantu. Terima kasih buat kakak-kakak yang udah bikin video ini. It helps me a lot during my first day studying abroad. Thank you so much for watching this video. Semoga temen-temen enjoy nonton videonya. Dan it's actually also a live update buat temen-temen yang nonton. Terus, for everyone who's feeling the same with me, you're not alone. I'm here. Aku juga merasakan hal yang sama. Pasti ada orang yang mau dengerin temen-temen. So, we're in this together. Segitu dulu temen-temen, dan semoga bisa update cepet juga selanjutnya. Buat video selanjutnya, rencana mau bikin video tentang daftar kuliah ke luar negeri. Thank you so much for watching, and have a nice day. Bye!